Kak, coba gambar Batman Batman yang di bioskop ini Ah, nggak ah, kan mau nonton Ah, yaudahlah, yuk, 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 yuk Oke, pertama-tama Bikin tanda kurung Lingannya dibikin tanda kurung kebalik dan garis Di bawahnya dikasih lengkungan Lanjut, buat matanya ini gambar huruf D Dan buat topengnya ini kalian gambar huruf M Tapi putus-putus Kalau udah gambar mulutnya dan di blok Sekarang kita gambar tangannya pake huruf J Ini badannya dikasih huruf U Terus balik ke tangannya lagi huruf C dan angka 11 Balik ke badannya lagi ini gambar lingkaran Nah, lingkarannya ini dikasih simbol Batman Tinggal gambar huruf W dua kali dan huruf M dua kali Ya, jangan lupa di blok juga Last, ini gambar sayapnya Bikin empat lengkungan setiap sisi Terus jadi deh Next, komen ya gambar apa lagi Bye Tutorial gambar bareng BTS Jadi kemarin aku DM semua member BTS buat Zoom meeting sama aku Dan Ternyata mereka mau guys Langsung aja deh daripada digombarin terus Jadi pertama-tama kita gambar bentuk hati dulu Terus gambar lonjong dalamnya kasih garis Yang ketiga gambar dua titik Terus di atas titiknya dikasih garis-garis Nah, ini mereka juga sambil nyoba Lanjut gambar huruf C dan garis Terus gambar huruf C lagi Huruf U dan J lagi Dan yang terakhir gak gambar lingkaran Wah, kok mati? Ya, harusnya aku pake paket Zoom Pro dari Telkomsel Mulai dari 15 ribuan aja di AppSmart Telkomsel Bisa dapet kuota hingga 15 giga loh Hebatnya lagi yang join bisa sampe 300 orang Jadi kalian para army bisa ikutan Yuk jangan lupa di follow Nah, udah balik nih Gak usah gambar total lagi Karena kamu telah Tata Tak lukan hati Awww Reh, nabis ini kan Halloween Bisa gak gambar hantu Bisa lah Yuk sama-sama berkaya sama aku Jadi yang pertama kita gambar huruf C hadap bawah Yang kedua, tiga huruf U Ketiga, gambar huruf C lagi hadap bawah Dan atasnya dikasih huruf C Lalu di blok Baru deh, next kita gambar mata Pake dua bulatan Lalu bulatannya kita blok lagi Gambar hidungnya Sekarang untuk badannya kita gambar huruf L Ditambah huruf C terbalik Di blok lagi guys Gambar huruf C terbalik Tambah garis dan dua lengkungan Nah, udah jadi deh Gambaran hantu ala Iren Yang udah cobain kirim di DM Instagram aku ya Bye Reh, mama mau kasih surprise ya Yang mama mau kasih bunga Sama yang sendiri bucin Sama anak sendiri kayak iblis Baru suruh monten tapi gak dapet persenan Ih, yaudah Iren buatin Daripada mama ngomel terus nih Aku langsung aja siapin kertas Terus aku gambar Jadi untuk gambar bunga Yang pertama kita gambar putaran angin Yang kedua bentuk hati Tapi satu sisinya lebih panjang Yang ketiga dua huruf S Terus gambar tanda kurung Nah, sekarang gambar daunnya Ini bentuk lonjong Untuk tangkanya gambar lurus Terus digabung sama huruf V Jadi mirip sama tetap jantung Oke, last ini tinggal gambar daun Terus kalian sudah selesai Dadah, ini dia hasilnya Nima bunga buat yayang Hei, kok bunga gambar sih Maunya bunga betulan Gapapa bunganya gambaran Yang pentingan cintanya betulan Aturan Kalau kalian pendukung Lord Adi Pasti kenal sama momen terepik ini Momen di mana Lord Adi Bikin rawan super lengkap Cuma dalam 45 menit Nah, sekarang aku bakal gambar rawan Ala Lord Adi Yang pertama ini aku gambar Outline-nya dulu Terus aku baru start warna in Satu persatu Gila sih guys Ini menunya banyak banget Kayak sabu-sabu Oke lanjut Aku juga gak lupa Kasih detail di setiap gambarannya Dari cabenya Sayurnya Mie-nya Dan bahkan buahnya Oke, ini bagian tere-nya udah jadi Sekarang kita bakal lanjut Ke bagian pancinya Yap, panci yang dibuat Taruh ke warawan Dan ini dia hasilnya Yuk, pendukung Lord Adi Karena idol aku udah kembali ke rumahnya Jadi hari ini aku bakal ajarin kalian Cara gambar bola Pertama-tama kita gambar lingkaran dan pentagon Terus di setiap sisinya Kita gambar garis-garis Terus kalian tambahin garis miring Di ujung setiap garis yang kalian gambar tadi Lanjut di setiap sudut Kalian tambahin garis yang terhubung Atau kalian juga bisa gambar huruf Y ya Baru deh yang terakhir kalian block Taraaa, udah jadi deh polanya Aku bonusin nih CR7 idol aku Loh, mama sukanya Messi Komen dong warga TikTok Kalian tim Messi atau tim Ronaldo Loh, gambarin mama mianto Tingginin dong Boleh Yuk, kita sama-sama belajar gambar mama Oke, untuk gambar koala ini Paling gampang gambar angka 19 dulu Terus baru digambar mata, hidung, sama mulutnya Next ini gambar dua huruf C Lalu untuk tangan kakinya gambar huruf U dan J Terus terakhir tinggal gambar garis-garis Nah, ini mama udah jadi Doh, mama kok jadi koala? Ya kan mama kayak koala Kerjanya makan, tidur, makan, tidur Awas dong Renat dari mama gambar kata yang paling gampang dong Ayo kita sama-sama belajar gambar katak yang gampang Jadi guys, untuk gambar katak Yang pertama kita gambar dua huruf C Terus baru dilanjut sama lengkungan dan huruf U Untuk matanya ini kalian bisa gambar huruf O atau lingkaran Nah, untuk dalam matanya Masing-masing gambar dua huruf U Terus baru di block deh Mulutnya gambar lengkungan Badannya kita gambar huruf N dan angka 3 Untuk kakinya kalian gambar angka 2 dulu Terus baru dijadikan angka 3 Gimana nama? Udah bisa kan? Punya nama kok begini, Tarek Renat dari rantai gambar kajah Ayo siapa takut? Yuk kita sama-sama belajar gambar kajah Pertama-tama kita gambar lingkaran Ujungnya jangan nutup ya Terus gambar dua huruf C buat lingannya Dua huruf C buat hidungnya juga Dua lingkaran kecil buat matanya Tambahin tiga garis Gambar setengah lingkaran Dua garis dan dua lengkungan Gimana nama? Bagus kan? Wah mantap Nah bisa gambar orang gak? Bidadah! Coba sih Lihat ya Lah kok gini mah? Di sini kita sama-sama belajar gambar orang aja Oke pertama-tama kita gambar hidung Ini pake angka 5 Terus untuk matanya tinggal gambar dua titik Yang kedua gambar bentuk muka Mulut sama poninya itu pake huruf J Eh kalian nonton sambil cobain ya Lanjut ini untuk bagian rambutnya Kalian tinggal gambar gelombang Terus tadi bentuk mukanya belum selesai Kita gambar huruf C Untuk tangannya kalian gambar huruf C Tapi terbalik sih Terus gambar huruf L, L, dan L L yang paling kecil ditambah garis Yang terakhir celananya tinggal gambar garis Nah udah jadi deh Next gambar apa lagi ya? Komen di kolom komentar Oke guys hari ini aku mainkan lucky challenge Tapi karena aku bukan lucky Jadi aku mau bikin tutorial gambar lucky aja Oke jadi yang pertama-tama ini kita gambar buka kurung sama setengah lingkaran Terus gambar tanda atau disambung sama huruf J Yang ketiga ini gambar lengkungan Terus gambar tutup kurung Telinganya digambar huruf C Lalu untuk rambutnya kalian bisa gambar huruf V Lanjut untuk gambar mukanya Kita gambar seperempat lingkaran di dua sisi Nah lehernya ini kita gambar tanda kurung tapi kebalik Terus gambar huruf C Lalu samping-sampingnya itu kalian kasih lengkungan Jangan lupa kasih tulisan lucky di topinya Yang terakhir ini gambar mata, alis, sama mulutnya aja guys Dan udah jadi deh Sekian tutorial gambar lucky dari aku Semoga setelah kalian belajar gambar dari aku Kalian makin jadi lucky Bye Hai guys hari ini aku bakal ajarin kalian gambar lagi bareng mama Jadi guys kali ini kita bakal gambar kapal Nah aku mau gambar kapal ini Itu kapal yang dipakai di lapuan baju Yes betul Oke gambar kapal sudah siap mah? Siap Jadi guys yang pertama-tama ini kita gambar ombak Gini ya caranya Boleh lah Oke lanjut guys Kita gambar lengkungan Satunya panjang dan satunya pendek Terus yang ketiga ini kita gambar lengkungan Menghubungkan lengkungan satu sama dua Lanjut sis Kita gambar dua huruf N Satunya N besar dan satunya lagi N kecil By the way kalau kalian cobain boleh tag aku di Instagram ya Oke lanjut Ini kita gambar bendera guys Ini tinggal gambar garis sama huruf S Lalu-lalu-lalu kita gambar pelampungnya dengan huruf O Terus ditebelin gitu Ini gambar bendera ini kotak gak apa-apa ya Iya mah tapi itu kebalik Aduh aduh Jadi ini dia kapalku dan itu kapalnya mama Jangan lupa buat di-share dan di-like ya guys Bye Kangen banget gak sih sekolah tatap muka Oke daripada galaman yang kita belajar cara gambar sekolah aja Yang pertama gambar garis horizontal Kedua gambar dua garis vertikal Dan tambahin lengkungan di atas Terus gambar garis horizontal lagi Dan dua vertikal Nah ini juga gambar garis horizontal lagi Garis horizontal lagi Dan garis vertikal lagi Terus tambahin kotak di atasnya Yap sekarang gambar lingkaran Terus kasih panah di dalamnya Nah ini tinggal gambar bendera aja guys Benderanya tuh gambar huruf S Terus ini gambar jendelanya Bentuk persegi panjang Dan jadi deh Eh tunggu like dulu dan komen Keasikan apa di sekolah yang kalian kangenin Bye Hah kamu yang jomblo Daripada jadi nyamuknya orang pacaran Mendingan kita belajar aja cara gambar nyamuk Yuk Tapi gambarnya ya gak gini juga Ini dia caranya Pertama-tama kita gambar huruf C dan huruf O Terus dikasih titik di dalamnya Yang kedua kita gambar huruf V Nah sekarang gambar badannya Kita gambar bentuk oval Jangan lupa buntutnya Gambar garis pendek aja Oke untuk tangan ini agak tricky Intinya kalian gambar huruf V Dikombinasikan dengan huruf C Jadi kayak di bagian akhir itu Agak kayak lentik gitu loh guys Bisa kan bisa kan Lanjut ini gambar sayapnya Ini gambar huruf C juga Sama bentuk oval Terus di badannya kalian kasih lengkungan-lengkungan Yang terakhir ini tinggal gambar alisnya aja Dan jadi deh Jangan lupa gue follow, like, dan tag temen kalian Yang demen banget jadi nyamuk Bye Wah lagi rame ini film Sarah Hati Istri Gimana kalau aku ajarin kalian Cara gambar TV-nya aja Gampang kok Tapi ya gak gini juga gambarnya Ini dia nih caranya Yang pertama kita gambar tanda kurung Terus gabungin tanda kurung itu pakai garis guys Nah dalamnya ini kita kasih lingkaran Lalu bagian bawahnya kita kasih setengah lingkaran Atasnya juga sih Terus gambar huruf V di ujungnya dikasih lingkaran Dan yang terakhir ini tinggal gambar garis-garis aja Dan jadi deh guys Dan sekarang tag temen kalian yang bucin banget Sampai rela buat dipoligami Bye Oke sekarang mama tunjukin Iran gimana cara mama gambar pintu Hayo siapa yang gambar pintu juga kayak begini Cape deh Yuk yuk sini aku ajarin cara gambar bagusnya Pertama-tama kita gambar tiga garis Dan satu garis panjang Dua garis pendek di sudut atas Dan kalian tarik garis lagi Lanjut gambar empat garis putus-putus Ditambah gambar lingkaran kecil Dan empat garis putus lagi Next ini kita sambungin garis-garis putus tadi Dengan garis yang lebih panjang Sekarang gambar pintu kalian sudah terupgrade Jangan lupa buat follow, like, dan tag temen kalian yang gambarnya jelek Oke guys bye Kalian gambar jendela masih kayak begini Hmm kayaknya kurang oke deh guys Yuk yuk kita ganti sama caraku Yang pertama kita gambar dua lengkungan Terus gambar tiga garis guys Next ini juga gambar garis tapi lebih panjang Selanjutnya gambar empat garis miring Dan dua garis lurus Nah untuk kordennya kalian gambar seperempat lingkaran Dan setengah lingkaran Lanjut kita gambar dua kotak Di sebelah kiri dan kanan Terus di dalam kotaknya kita gambarin tanda tambah Gambaran jendela kalian sudah terupgrade Jangan lupa buat follow aku, like, dan komen Bye Jadi hari ini aku mau ajarin kalian cara gambar sofa guys Kali ini bareng mama Aku mau minta mama buat tunjukin gimana cara mama gambar sofa Nah siapa yang gambar sofanya kayak mama aku Ini mirip mobil sih Nah sekarang aku bakal share tipsnya buat gambar sofa Pertama-tama gambar huruf tiga dan huruf L Yang kedua ini gambar dua garis lurus Dan bentuk trapezium Lanjut gambar garis miring lagi Dan lengkungan Yang terakhir ini gambar huruf N yang besar dan jadi deh Jangan lupa buat di like dan follow Bye Gambar kasur kamu masih kayak gini? Itu kasur untuk gedung guys Tenang-tenang sekarang aku bakal ajarin kalian tips gambar ranjang biar bagus Pertama-tama mulai dengan lengkungan Yang kedua gambar dua garis lurus Terus garis tadi dibentuk persegi panjang Lalu gambar garis lengkungan lagi Lanjut gambar garis lurus dan tanda kurung Nah ini gambar huruf L Dan dua garis lurus lagi Selanjutnya juga gambar dua garis lurus cuma lebih panjang Next gambar huruf N Terus dua garis yang di ujung dibentuk jadi persegi panjang Oke ini tinggal tambahin detail ranjangnya Terus tambahin dua bantal bentuk R Dan jadi deh guys Semoga bermanfaat Bye Tips gambar meja biar bagus Siapa yang gambar meja masih kayak gini? No 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 Waktunya kita ganti guys Oke pertama-tama ini kita gambar huruf N tapi bentuk kotak Terus atasnya agak dilebihin dikit dan digambar persegi panjang Dua garis di bawahnya juga dibikin persegi panjang Next ini kalian gambar huruf T terbalik dan titik Lanjut gambar persegi panjang lagi Terus atasnya dikasih bentuk trapezium Dan jadi deh gambaran meja kalian sudah terupgrade Follow aku buat tutorial lainnya ya guys Bye Hayo siapa yang gambarannya juga kayak gini Wah ini sih parah ya Kita ganti aja yuk Jadi pertama-tama gambar huruf L dan lengkungan Terus gambar huruf U dan huruf J yang panjang banget Lalu gambar huruf L lagi Next untuk kakinya gambar tanda kurung terbalik Terus tambahin lingkaran Dan huruf T Jadi deh gambaran kalian sudah terupgrade Jangan lupa buat di like dan follow aku ya Bye Sini-sini aku ajarin biar gambarnya bagus Jadi pertama-tama kita gambar 3 bulatan Yang kedua kita gambar 5 lengkungan Terus ditambahin garis dan huruf V Tapi digabung guys Nah kalian gambar di semua 5 lengkungan tadi Setelah daunnya jadi Sekarang kita gambar batangnya pakai lengkungan juga Bawahannya juga lengkungan Dan yang terakhir ini garis-garis dan jadi Sampai jumpa di next tutorial Bye Hai guys hari ini aku bakal ajarin kalian cara gambar kaktus Yang pertama kalian gambar persegi panjang Dan 3 garis Sekarang untuk gambar kaktusnya Tinggal gambar bulat-bulat aja guys Untuk durian di tengah aku gambar huruf X Dan untuk durian di luar itu aku gambar garis-garis kecil Untuk gambarnya yang kedua Dimulai sama persegi panjang juga Terus gambar huruf U Dan 3 huruf N yang panjang Dalamnya kalian tambahin garis-garis lengkungan Terus atasnya kalian tambahin hiasan Dan jangan lupa gambar durinya By the way ngomongin kaktus Aku mau kenalin kalian Anti-oxidant juice moisturizer dari Miss Glow Varian yang kaktus dan Grape Seed Fungsinya banyak banget loh Dan ini aku pake ke muka aku Hasilnya Bikin muka aku makin glowing dan halus Tunggu apa lagi guys? Langsung aja dicek Stop dulu Kalo kalian gambar serang He Masih kayak begini Kali ini aku mau ajarin kalian Gambar yang lebih realistik Jangan pake versinya lagi ya guys Jadi pertama-tama kalian gambar 5 garis Terus gabungin garis-garis tersebut Sama huruf U Yang terakhir ini ditambahin huruf J ya Nah next ini gambar huruf L plus huruf I Terus gambar huruf W dan lurus Untuk gambar jempolnya tinggal gambar huruf U Lalu jadi deh Gambaran kalian sudah terupgrade Follow aku buat tutorial lainnya Bye Hari ini aku bakal ajarin kalian Gambar burung pake angka Cara yang pertama ini pake nomor 1, 2, dan 3 guys Terus dikasih mata Sama mulutnya huruf V Plus kalian tambahin sedikit detail lagi ya Cara yang kedua ini pake nomor 2 dan 2 Terus untuk kepalanya tinggal gambar lingkaran Sayapnya ditambahin nomor 1 Untuk buntutnya ini sebenernya bisa gambar huruf W Tambahin detail lagi dan Selesai Untuk cara yang terakhir ini pake nomor 2, 3, dan 4 Seperti gambar burung lainnya Tambahin detail Mata dan mulut Tambahin kaki juga deh Nah kalian suka cara yang mana? Comment di bawah ya Bye Gimana sih caranya gambar bunga? Oke Kalau kalian gambarnya masih kayak gini Habis nonton video ini Jangan gambar kayak gini lagi ya Jadi pertama-tama kita gambar bulat Terus gambar 8 garis Masing-masing garisnya kalian gambar huruf U Atau N terserah Lanjut gambar garis-garis lengkungan Dan yang terakhir ini gambar batang Sama daunnya guys Dan gambar kalian sudah terupgrade Jangan lupa buat follow aku ya Bye Kalian masih gambar rambut kayak begini Hari ini aku bakal ajarin kalian Dua cara gambar rambut Oke ini kita gambar dua garis bantu Terus kita gambar huruf S Masing-masing 4S di arah yang berbeda ya Terus kalian kasih garis-garis tipis di sudutnya Dan tengahnya dibiarin kosong Next cara kedua Gambar zigzag Lalu gambar setengah lingkaran Terus di ujungnya kalian kasih garis-garis tipis Dan gambar rambut kalian sudah terupgrade Follow aku buat tips gambar lainnya Bye Stop dulu kalau kalian gambar orang berhijab Masih kayak begini Ini mah terlalu basic guys Tau gak sih ada cara lainnya buat gambar yang lebih bagus Pertama-tama kita gambar lengkungan Terus kita gambar huruf C dan lengkungan lagi Lalu gambar setengah lingkaran Tambahin juga huruf C terbalik Lanjut gambar lengkungan lagi Terus di blok Terus gambar mata Blush Sama alis dan mulutnya Tambahin dua lengkungan dan jadi deh Follow aku buat tutorial lainnya Bye Hayo siapa yang gambar masjid kayak begini Yuk aku ajarin kalian buat gambar yang lebih bagus Jadi pertama-tama gambar dua huruf S Terus tambahin persegi panjang di bawahnya Lanjut gambar dua garis Bawahnya juga garis lagi Nah untuk dalamnya kalian gambar kotak sama setengah lingkaran Lanjut gambar kotak lagi di samping-sampingnya Gambar huruf S lagi Cuma ini versi yang lebih kecil Untuk jendelanya kalian gambar huruf N Terus ditambahin garis di bawahnya Terakhir gambar bulan dan jadi deh Gambar masjid kalian makin bagus Sampai jumpa lagi guys Bye